ya kembali lagi bersama kami masih di grief paradox kali ini kita akan membahas tentang real men di black video real men di black video real men in black real men in black video kan black video real men in black video tulisannya real men di black video pasti di black di black jadi yuk halo teman-teman penyita misteri kembali lagi bersama gua Reza ditemani lagi dengan mas mob di sini jadi ini kali ini wardrobe nya Pani Mas Bob jadi temanya ini disesuaikan dengan hari pancak men in black gitu aja deh men in black filmnya itu kan dia tuh dibilang katanya yang mengurus alien-alien di dunia kalau menin black real men in black Astaga dari dari tadi tuh gue baca judulnya real men in black video ini udah video itu men in black itu kalau kalian tahu men in black itu yang dibilang katanya kalau ada alien mereka yang akan datang pertama jadi kayak istilahnya ini Ghostbusters jadi kalau kalian pernah nonton film men in black kan pasti kalian tahu secara secara garis besar memang seperti itu sih pekerjaan mereka tapi tidak semenyenangkan itu ya kalau dari bukti-bukti yang ada gitu jadi disini ada beberapa bukti yang mengatakan bahwa men in black itu bener-bener ada seperti di code gitu-gitu kan ada yang enggak ada ada yang enggak gitu emang Bifu tuh enggak bukan tapi kan kita langsung aja ke videonya jadi ini salah satu encounter men in black katanya oh antinya yang yang nangkepin kegiatan men man in black bukan bohong maksudnya kayak apa ya kejadian pertemuan men in black menurut saksi gitu jadi ini ada yang ngedipinan ini nih dua-dua ini dua orangnya men in black men in black men in black nanti gue jelasin nih kayak kriteria men in black jenis kali ini tapi bentar ada ada unsur-unsur yang bisa lupati juga sedikit ganggal sih kenapa mereka bisa dibilang men in black gitu walk around the hotel and shortly after they went to the tour death but he goes they freaked me out and I really wanted to tell you that there's these weird guys in here looking for you so of course now I'm a a little bit skeptical and a little bit freaked out all the same time so the first thing I do is I run into my security office and I rewound the cameras and sure enough di america di america di america tapi man in black cuman di amerika doang nih eh itu sih ya katanya di amerika doang gak nyampe ke pulau negeri karena UFO karena beneran bersangkutan dengan alia 51 dan dia bilang i heard that you heard that there were some men looking for you and she said they asked a few questions about you and they said strange things that i didn't understand and they were talking about government and disini dia bilang nih jadi si petugas receptionistnya disampelin sama dua orang ini terus dia yang bikin statement nah salah satu ciri-ciri men in black itu katanya mereka tuh memiliki wajah yang mirip postur tubuh yang mirip makanya kalo lo liat tingginya badannya terus kayak mukanya pucat gak punya alis botak dan ya gitu tatapannya kosong gitu katanya kembar eh kayaknya kembar eh siapa tau MIB emang open recruitmentnya kembar syarat pertama masuk MIB kembar wah gue udah gak bisa nih gue udah gak punya kembaran yang bukti video tuh cuman ini di internet tapi ada satu lagi sih ntar gue kasih liat ke lu ya oke tapi kebanyakan tuh bukti foto nih kayak dan kalo lo perhatiin dari fotonya juga sama gitu kayak botak pucat gak ada alis kayak orang kanker lo tau gak biar apa biar apa kalo misalkan aliennya nih kegep nih wah alien lari wah wah dia ada nah disini ada satu video lagi yang lo nilai sendiri aja deh eh 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 goblok lari nah ini parodi ini anjir tenenene tenenene eh rame eh rame asik iya ada youtuber-youtuber dan orang-orang yang ngebahas video tadi itu dibilangnya tuh penampakan MIB asli secara konteks ya secara kita gak tau itu apa anda bukan ngakak sih gue sih anjir itu tuh nih ntar tolong tambahin lagu yang eh apa teng 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 sourcenya tuh ya kalian jangan tertipu ini tuh dari kalo kalian nemu di channel youtube lain ya ini tuh dari videoclipnya Radiohead oh musik videonya Radiohead pancesan kok scripted banget dan orang tuh banyak yang bilang kalo itu video MIB asli dan gue kayak anjir gue harus bikin statement di channel gue selagi channel gue ngebahas gini ya nih kalo ini tuh video Radiohead kalian jangan tertipu ya sampai sekarang nih Men in Black tuh masih masih keberadaannya masih belum diketahui dan buat gue pribadi sih ini tuh satu hal yang satu kategori dengan apa kayak semacam Bigfoot semacam kayak Loch Ness Monster tapi perkumpulan kan berarti dia kayak organisasi jatuhnya jatuhnya kalo Freemason kan ada bukti nyatanya secret society kita bisa nge trace sejarahnya dari jaman berarti udah gak secret ini lebih secret untuk yang lebih seriusnya pokoknya MIB ini tuh sightingnya masih sangat sedikit dan orang-orang yang ngelihatnya juga tuh masih bahkan tadi kalo kalian denger dia juga masih skeptik gitu dengan dengan omongan si MIB apa MIBnya ini dan apakah ini benar atau tidak tapi kalo secara pendapat dia video ini tuh memang asli mereka berdua tuh dateng dan ngobrol sama dia itu gue lebih curiga ke Jewish tapi ada hubungan sama area 51 kalo MIB tuh udah pasti dengan area 51 karena katanya MIB tuh ya selalu ber kesinambungan dengan area 51 karena kan yang menelitinya di area 51 dia yang mange-mangepin biasanya nah istilahnya gitu jadi untuk MIB ini sekian dari kita mungkin kalian seperti biasa diskusi aja di kolom komentar soal MIB karena gue pribadi sih belum percaya dengan adanya keberadaan organisasi ini ya karena ini memang seru untuk diteliti tapi bukti konkret itu belum ada belum ada yang bulet gitu loh kalo MIB itu memang ada kalo dari saya mohon maaf tidak jadi black video karena real man in black bukan real man in black video ya ini ini ayo promosi dong Karseli Instagramnya Mas Bob disini wedding photography fotografi fotografi makanan fotografi lu mau foto sendiri selfie juga bisa sama Mas Bob disini ya jadi endorse kita dong endorse kita ini ntar bisa disini taruh gelas ya kan Starbucks mungkin atau bentuk donasi apapun itu bantu kita bisa beli kaos Deus Ex Machina itu lambang kalo lu udah anak metropolitan yang sepatunya Hivebeast bantu kami untuk beli sepatu Hivebeast biar tidak ini pake bajunya hari panca lagi langsung kita tutup aja buat segmen STS ini dan arti biasa salah mencekam dan misteri si peper tidur aja cut